Oke ini cara membuat taman di pot yaitu saya mau tanam rombu samini ini ditanam dan tanaman hias sutra bombe Jadi setelah rombu samininya itu ditanam duluan lalu setelah itu kita tanam sutra bombe seperti ini Jadi sutra bombe itu akarnya itu akar kecil-kecil itu tidak mengganggu pertumbuhan tanaman rombu samini yang tanaman utamanya Jadi untuk rombu samini adalah tanaman utama untuk sutra bombenya itu tanaman penghias ataupun tanaman dasar Ya ini sutra bombe di polipek seperti ini akan saya pindahkan dan yang disini sudah kita cabut Nanti ini yang cabutan dulu kita tanam Ini posisinya itu gembur dulu ya jadi gembur seperti ini Sebelum ditanam itu gembur ini media tanamnya jadi untuk penanaman itu lebih mudah Ini kita tanam seperti ini Nanti akan berbunga banyak sutra bombenya ini Kita tanam Jadi di bawahnya itu tidak nantinya itu media tanamnya itu tidak nampak Karena ada tanaman sutra bombe ini dan ada bunganya Jadi bisa kita menanam di pot itu antara beberapa tanaman dijadikan satu Dan untuk sutra bombenya ini tidak tinggi ya Tetap ini pandangan itu untuk rombu samininya itu tetap ada Dan sutra bombenya juga hidupnya itu masih normal jadi disesuaikan Ya jadi masih bisa ditanam yaitu antara rombu samini dan sutra bombe seperti ini Ini baru ditanam nanti kira-kira itu satu bulan lagi bunganya itu sudah banyak Jadi kalau bikin taman itu kalau baru nanam itu belum bagus Ya seperti pohon yang besar-besar itu kalau baru ditanam itu tanpa daun bahkan tanpa daun Jadi ini karena kita menjelaskan tentang proses Ya jadi tidak instan untuk tanaman itu karena menunggu pertumbuhan Jadi tidak langsung hari ini ditanam langsung berbunga semua Karena saya membatasi banyaknya komentar ya Baru ditanam itu menanyakan hasil disini video ini adalah video edukasi Dan untuk sutra bombenya ini bunganya itu macam-macam bunga Ini saya jadikan satu nanti agar nampaknya itu lebih bagus ya Jadi ada yang bunga kuning ada yang bunga putih Nanti kalau berbunga ini banyak bunganya Jadi kita menanam bikin taman di pot seperti ini Kalau yang punya lahan bebas itu langsung saja di lahan bebas Yang tidak punya lahan bebas punya lahan sepit Biasanya di kota-kota itu memanfaatkan tempat ya Kita memanfaatkan tempat dan nanti disini Media tanam di bawah ini tidak terlihat Kalau sutra bombe ini sudah berbunga Ini kita cabut saja di seperti ini Karena untuk sutra bombe ini Di stek langsung saja itu bisa hidup Jadi membuat taman di pot seperti ini Untuk jenis tanaman yang lainnya itu juga bisa Namun juga disesuaikan ya Disesuaikan tanamannya itu tanaman yang tidak Akarnya itu tidak membesar Untuk sutra bombe ini selalu pendek saja Dan nanti dipangkas termasuk yang rombu saham ini Disini saya proses yaitu Mau saya jadikan bonsai nanti untuk tekniknya Teknik untuk rombu saham ini di video saya sebelumnya juga sudah ada ya Jadi nanti ini kita dibentuk saja seperti ini Jadi sama-sama terbuka Dan nanti kira-kira ini disini bunga Dan disini tetap Robu saham ini nya itu masih nampak normal Namun media tanam yang di bawahnya ini tidak kelihatan Karena tanaman sutra bombe ini nanti akan rimbun dan berbunga banyak Jadi kita bisa membuat Memanfaatkan lahan untuk menanam Yaitu membuat taman di pot saja Bahkan bisa kita tanam dalam satu pot itu beberapa jenis tanaman Namun kita juga harus mengetahui bagaimana hidupnya tanaman tersebut Yang kita gabungkan jadi satu Termasuk untuk semuanya ini Untuk sutra bombenya dari sinar matahari juga masih kita pertimbangkan Itu masih ada masuk ke sutra bombe Maka untuk menanam membuat taman itu semua diperhitungkan Termasuk masa depan tanaman itu juga harus diperhitungkan Jadi semua dikasih ruang maupun akses nutrisi Maupun sinar mataharinya itu harus dapat Karena kalau ini tanaman panas itu harus dapat cahaya matahari Ya nanti untuk sutra bombe ini bisa dipangkat saja Perawatannya itu akan semakin rimbun Untuk perawatan ringan digemburkan saja Media tanam itu masih bisa subur lagi Jadi seperti ini cara membuat taman Yaitu kita padukan antara Ini adalah Rombu samini ataupun sabir Nah itu sama seperti ini Dan rombu samini ini bunganya putih Untuk sutra bombenya ini bunganya Nanti kalau sudah berbunga ini macam-macam banyak bunga Ada putih, ada pink, ada kuning, ada lain-lain ya Jadi banyak warna bisa kita gabungkan jadi satu Oke sampai disini informasi dari saya Semoga video ini bermanfaat Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi Sampai jumpa di video selanjutnya